Di beri menit bermain, Witan langsung membuat coach Indra Safri berpikir ulang untuk menepikannya. Pemain potensial Indonesia, Witan Sulaiman akhirnya merasakan debutnya di gelaran SEA Games 2019. Setelah melewatkan tiga laga tanpa diturunkan oleh coach Indra Safri, malam hari ini, Witan Sulaiman akhirnya diberikan menit bermain oleh coach Indra. Pemain yang dikenal dengan kecepatannya tersebut masuk di pertengahan babak kedua saat Indonesia mengejar misi untuk berpesta gul demi bisa menggeser posisi Thailand di kelas main grup B. Dan kesempatan itu tak disiasiakan oleh sang pemain. Baru saja menginjakan kaki di lapangan, bermain di Binan Football Stadium, Witan Sulaiman langsung mengebrak dan menciptakan gol tambahan bagi timnas Indonesia U23. Witan Sulaiman yang baru kali ini diturunkan oleh coach Indra menyumbangkan satu gol bagi Indonesia pada menit ke-69, hanya beberapa saat setelah sang pemain dimasukkan. Tentu saja, hal ini seolah memberikan kode kepada sang pelatih, dirinya masih layak untuk dimainkan dan mendapatkan menit bermain bersama timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games 2019. Selain itu, kehadiran seorang Witan bisa menjadi opsi tersendiri untuk penyerangan timnas Indonesia. Karena kita tahu, pemain ini juga memiliki potensi kejut ketika dimainkan oleh sang pelatih. Nah, dengan donasi satu golnya, setidaknya coach Indra harus berpikir ulang untuk kembali menepikan pemain yang satu ini. Bravo Witan! Demikianlah video dari kami. Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.